Warga dan pegawai di lingkungan kantor Bupati Klungkung berhamburan keluar gedung, bahkan di kantor dinas pendapatan daerah Klungkung saat kejadian sedang berlangsung aktivitas pelayanan publik. Warga yang hadir pun perhamburan turun dari lantai 3 dan lantai 2 gedung ini. Salah satu warga yakni Desi yang sempat trauma dengan kejadian gempa yang terjadi berkali-kali sempat menangis. Selain trauma, Desi juga sedang hamil tua sehingga harus dibantu temannya untuk turun dari gedung lantai 2. Sementara itu di Kabupaten Karangasem gempa mengakibatkan sejumlah pegawai kantor pemerintahan juga berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri. Pasalnya sejumlah bangunan sampai saat ini kondisinya masih rusak dan retak pasca gempa lombok yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karangasem, belum ada laporan kerusakan maupun korban luka-luka dan meninggal. Terkait dengan adanya kepa. Sebenarnya kepa sih tidak terlalu keras, tetapi karena kondisi kecil kita yang sudah banyak terjadi pecah-pecah di beberapa sudut, hampir tanggal di tiga ada lantai satu, lantai dua, lantai tiga, semua tanggalnya sudah tepas dari tembok. Ya, semua teman-teman ya saling mendahului untuk menyelamatkan diri karena terkait dengan melihat latar belakang tadi. Kalau takut berkelanjutan hingga ada beberapa ornamen-ornamen di luar ini yang sudah pecah atau ada beberapa ornamennya cerahnya yang terlalu lebar-lebar itu yang ditakutkan untuk gempa. Berdasarkan informasi dari BBMKG wilayah Tiga Denpasar, pusat gempa berada di 23 km barat Laut Mataram, lintang 8,37 LS dan bujur 116.06BT dengan kedalaman 10 km. Gempa ini terjadi pada jarak 23 km barat Laut Mataram NTB. Timi Liputan Kompas Dewata Timi Liputan Kompas Dewata